Intro Ya oke matanya sepet-tepak berikut dicuci Jadi semua perbuatan yang kita lakukan Itu kan bergantung kepada niat yang ada di dalam hati kita Rasul mengatakan Innamal a'malu bin niat Bahwa segala perbuatan itu bergantung niatnya Tarau itu hal yang baik tentu dilakukan Cacah nom ya bocah-bocah sing nom nom Mangkat semangat tarau itu kadang-kadang karena ada Si bunga desanya karena ada si dia yang menarik hati Itu ya simandan lumayan Tenimbang nengumah rebahan tarawih ora cuci mata ora gitu ya Tapi tentu dalam konteks ini tarawihnya bagus Cuci matanya itu yang kemudian tadi sebaiknya dihindari Karena ghodul basar menundukkan pandangan Itu akan menjauhkan kita dari kemaksiatan yang lebih lagi Tapi ya wis Nek tarawih kan orang mungkin karo lirik-lirik karo wongliya Ya tarawih tetap tarawih Paling cuci matanya ya ketika berangkat Atau ketika pulang daripada tarawih itu tadi Maka dalam rangka kemudian kita berangkat tarawih Tapi eh sih anak niatan kok kepengen ketemu Mbak kaya gitu ya Mbak fulanah Ya itu yang kemudian Sampean harus Merubah niatnya Kalaupun kamu melihat perempuan yang cantik Perempuan yang menawan bagi hatimu Niatkanlah itu dalam rangka membaca ayatnya Allah Jadi ketika lihat perempuan cantik itu Bacanya subhanallah gitu ya Acah malah biskuit gitu ya Sweet-sweet gitu ya Karena dengan kita berpikir kepada Allah Dengan menjadikan perempuan cantik ini Batu pijakan akan kesadaran betapa Ada makhluknya Allah yang luar biasa itu Setidaknya membuat hati kita ini terpaut Ingat kepada Allah Sehingga Kecantikan seorang perempuan Tidak membuat kita jauh dari Allah Ini masih agak lumayan Karena dengan begitu Kamu masih tetap tarawih Kamu masih tetap melaksanakan kesunahan-kesunahan Di bulan Ramadan Itu lumayan Daripada udah sampean ikhlas Kemudian tidak berangkat tarawih Akhirnya ya rococimata Ini lumayan Tapi ada yang lebih baik daripada itu Orang yang memang murni Semenjak langkah pertama dari rumah Ingin bengkapi ridohnya Allah Melalui amalia-amalia Di antaranya tarawih Di bulan Ramadan Begitu Terima kasih